Halo ko-frens, di sini kita akan mencari luas limu tabung dan luas permukaan tabung di gambar ini ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama, kalian pasti bisa. Jadi untuk luas limu tabung adalah luas sisi tabung yang bagian tegak ya ko-frens, yang mengelilingi tabung ini. Nah untuk luas limu tabung, rumusnya yaitu adalah 2 dikali P, dikali R, dikali T. Di mana P-nya itu bisa bernilai 3,14 atau 22 per 7. Kemudian untuk R-nya sendiri yaitu adalah jari-jari dari alas tabung. Nah pada gambar ini diketahui adalah diameter dari tabungnya ya ko-frens yaitu 14 cm. Untuk jari-jarinya berarti di sini adalah setengah dari diameternya. Sedangkan T-nya itu adalah tinggi tabungnya 10 cm. Sehingga di sini kita akan cari terlebih dahulu R-nya ya ko-frens, yaitu setengah dari diameter, artinya setengah kali 14. Dengan kata lain, 14 dibagi 2 yaitu kita peroleh 7 cm. Nah ini merupakan jari-jari dari alas tabungnya ko-frens atau R-nya. Berarti sudah ketemu semua ya, maka bisa langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari luas limu tabung ini. Nah untuk P yang digunakan yaitu adalah yang 22 per 7 ya ko-frens, karena R-nya di sini 7 cm, habis dibagi 7. Sehingga kita peroleh 2 kali P-nya 22 per 7 kali R-nya 7 kali T-nya 10. Kemudian di sini untuk 22 per 7 dikali 7, 7-nya tentu akan saling menghilangkan ya, sama-sama dibagi 7, diperoleh 1 semua nih. Berarti tinggal 2 kali 22. Di sini 22 kali 1 tentu tetap 22 ya, kemudian dikali 10. 2 dikali 22 yaitu adalah 44, kemudian dikali 10 yaitu kita peroleh 440, satuannya cm persegi. Yeay, berarti sudah ketemu nih ko-frens untuk luas limu tabungnya. Sekarang kita lanjutkan ya, tetap fokus, kita akan lanjutkan mencari luas permukaan tabungnya. Perhatikan, untuk luas permukaan tabung, berarti adalah luas selimutnya ditambah dengan luas tutup dan alasnya ini ya ko-frens. Berarti, untuk luas permukaan tabung dengan tutup, artinya adalah alas dan tutupnya ini berbentuk sama, yaitu lingkaran. Maka tinggal 2 kali luas alasnya, kita cari salah satu ya, karena sama, ditambah dengan luas selimut tabungnya. Sehingga di sini untuk luas alasnya, yaitu adalah luas lingkaran, rumusnya yaitu pi kali R kali R. Kemudian, untuk pi-nya sama ya, kita gunakan yang 22 per 7 ko-frens, karena R-nya tadi 7 cm, habis dibagi 7. Sehingga kita peroleh 22 per 7 dikali 7 dikali 7. Nah, di sini 7-nya akan saling menghilangkan tentunya. Maka tinggal 22 dikali 7. Yaitu kita dapatkan 154 cm persegi. Sehingga di sini bisa langsung kita cari luas permukaan tabungnya. Yaitu 2 dikali 154, ditambah luas selimutnya adalah 440. 2 dikali 154, yaitu 308. Ditambah 440, yaitu kita peroleh 748. Wah, akhirnya sudah ketemu ko-frens, bahwa luas permukaan tabung tersebut adalah 748 cm persegi. Mudah kan? Semoga belajar terus, dan sampai jumpa ya!